Pemirsa tak terasa detik-detik malam pergantian tahun baru 2024 sudah di depan mata. Special Report Semarag Malam Pergantian Tahun Baru hadir menemani malam Anda. Ada sejumlah laporan langsung dari titik lokasi kemeriahan dan perayaan. Bersama saya, Puja Lestari, BTV Bersatu Menginspirasi. Pemirsa saat ini kita akan melihat perayaan pergantian malam tahun baru di Indonesia bagian Barat. Kita akan menyapa jurnalis B-Universe dari kawasan Monas, Jakarta ada Stefani Wijaya. Dan juga di puncak Bogor, Jawa Barat sudah ada rekan kami Riki Harahap. Dan nanti kita akan bergabung di Surabaya, Jawa Timur. Pertama kita akan menuju kawasan Monas terlebih dahulu. Sudah ada rekan Stefani Wijaya. Ya Stefani, bagaimana keseruan perayaan malam tahun baru di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya Stefani, ini sudah sangat meriah sekali nih di sekitaran Monas. Boleh Anda jelaskan Stefani apa yang sudah berlangsung hiburan di sana? Baik, Ujah dan juga Pemirsa BTV. Baik, Ujah dan juga Pemirsa BTV. Buasana kemeriahan tahun baru di Monas, Anda bisa melihat ini ada video mapping yang ada di Tugu Monas. Untuk tahun baru 2024, sudah ada sejumlah perayaan tahun baru yang disiapkan untuk menjelang tahun baru 2024. Dan inilah detik-detik menuju tahun 2024. Dan Anda lihat bahwa di stadion, maksud kami di Bundaran HI, saat ini sudah dipenuhi oleh banyak sekali pengunjung dari berbagai daerah. Tidak hanya di Jakarta saja, tapi pengunjung dari berbagai daerah seperti tadi ada yang dari Bogor, bahkan ada yang jauh-jauh langsung dari Yogyakarta dan juga Surabaya. Dan untuk di kawasan Bundaran HI ini, memang pemerintah Jakarta sudah menyediakan sejumlah hiburan, yaitu di antaranya hiburan berupa Festival Malam Muda Mudi, Jakarta Kota Global. Yang dimana sepanjang Jalan Sudirman MH Tamrin ada total 11 panggung, sehingga Anda bisa menyaksikan semua hiburan yang ada di sana. Ya, pemirsa, dan akhirnya kita sudah memasuki tahun baru 2024 dengan countdown yang tadi Anda lihat di layar kaca Anda. Ya, itu tadi sudah ada banyak sekali hiburan seperti tadi ada pertunjukan drone, ada 500 drone, dan bahkan tadi juga ada water mist, dan tadi kita sudah menyaksikan countdown. Dan sekarang ini sudah menunjukkan waktu 00, lewat 00, sudah tahun baru 2024, saya akan bertanya kepada rekan saya yang ada di lokasi lain, yaitu yang sudah ada di Puncak Bogor, sudah ada rekan Riki Harahap. Ya, Riki, apakah suasana gigap gempita menuju tahun baru 2024, atau sudah tahun baru 2024, ini juga terasa di Puncak? Ya, sangat terasa puja, tidak karena dengan yang ada di Cicicicik di Jakarta. Puncak pas juga sangat merasa begitu semarak dan begitu meriah. Dari tadi ini suara kembang api, dari suara kembang api juga tidak berhenti untuk terus dinyalakan begitu. Kemudian juga kembang api terus dinyalakan, kemudian juga suara-suara dari trompet, dan juga suara-suara dari masyarakat ini terus terus marak begitu sembari mengiringi momen malam pergantian tahun. Begini suasananya terkini ya puja, di mana sejumlah masyarakat ini berkumpul, tepatnya di titik puncak pas, di tebing yang berada di puncak pas, suara trompet, kemudian juga kembang api yang terus bernyalak, yang terus menyala. Sebelah masyarakat juga kami pantau ini masih terus merekam suasana terkini. Dan begitu semarak, kami lihat masyarakat juga sangat akusias untuk merekam, mengeluarkan handphone mereka, mengabatkan momen setahun sekali ini. Yang di mana keinformasi yang kami terima untuk di kawasan puncak pas ini memang tidak ada perayaan khusus, tidak ada agenda khusus, bahkan tidak ada kandau yang dilakukan di sini puja. Tetapi memang dari inisiatif masyarakat itu sendiri untuk datang bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan-rekan yang terkasih dan juga tersayang begitu ya, berkumpul bersama, bercengkama begitu, sembari menanti momen-momen seperti ini, momen-momen di titik pergantian tahun menuju ke tahun 2024. Tentunya tidak memilangkan esensi dari perayaan tahun baru itu sendiri. Sederhana saja, tapi memang tentunya harus bermakna dan juga berkesan. Seperti yang Anda saksikan, puja diriakan yang Anda saksikan ini, sangat meriah sekali. Setiap ledakan dari kembang api itu juga direspon dengan teriakan dan juga ada suara trompet dari masyarakat yang berada di sini. Tentunya hal ini diharapkan ya, bisa menjadi semangat yang baru, spirit yang baru bagi masyarakat ini untuk bisa menyambut tahun 2024 ini dengan lebih baik lagi dan menjadi tahun yang berkah begitu ya dalam kehidupan mereka selama tahun ke depan. Ini tampaknya masih terus berlangsung puja dan kami juga melihat sangat menyenangkan berada di sini dan mungkin akan menjadi kenangan begitu ya bagi masyarakat yang jauh-jauh tidak hanya dari kota Bogor ini mereka datang, ada yang datang dari kota Bandung juga, ada yang datang dari Cianjur, Soekabungi dan lain-lain. Ini memang menyempatkan hadir untuk berada di Puncak Pas, walaupun tidak ada panggung khusus begitu yang disediakan, tetapi sudah menjadi mungkin semacam tradisi begitu ya, setiap tahunnya di Puncak Pas ini akan menjadi titik momen perayaan pergantian tahun setiap tahunnya. Dan tadi juga kami melihat untuk arus lalu rintas memang sudah tidak dibolehkan tadi, melintasi kawasan Puncak Pas ini, misalkan sudah diberangkan dengan karsitas, artinya sudah diberangkan secara sekal. Semakin semarak sepertinya puja ini, kembang apinya terus dinyalakan, suara trompet juga telah bersaut-sautan, masyarakat juga tidak senti-sentinya mengabadikan momen ini untuk mengabadikan momen, mengambilkan gambar untuk bisa mengabadikan dan meng-share ke media sosial mereka. Tentunya harapannya dengan meriahnya perayaan momen tahun baru di Uni 2024 di Puncak Pas Bogor ini, kemudian nanti bisa menjadikan momen ataupun menjadikan tahun 2024 ini menjadi tahun yang baik, yang berkah untuk bagi kehidupan mereka di tahun yang akan datang. Ya Riki, saya kalau melihat di latar belakang Anda ini sangat cantik sekali ya, Anda melaporkan dengan ada background kembang AP di belakang ini cantik sekali. Riki, tadi Anda menyebut bahwa tidak ada acara khusus yang disiapkan oleh pemerintah setempat, namun apakah Anda bisa menjelaskan di titik-titik mana saja kebanyakan masyarakat sekitar ini merayakan tahun baru? Apakah mungkin di sekitar kafe-kafe atau mungkin bakar-bakar di pinggir jalan atau apa nih Riki aktivitasnya? Ya Buja, kalau di Puncak Bogor ini sebenarnya ada sejumlah titik ya yang digunakan oleh masyarakat untuk merayakan momen tahun baru. Tetapi memang menjadi tradisi di Puncak Pas inilah yang menjadi titik utamanya. Tapi kami lihat tadi juga sepanjang jalan wisata Puncak, ini juga menjadi salah satu tempat yang dijadikan untuk mereka yang tahun baru. Ada beberapa villa juga yang mengadakan momen yang sama. Tetapi sepertinya ya, kalau di Puncak Pas ini adalah momen yang terbaik. Karena ini berada di puncak dari kota Bogor dan juga sekitarnya berada di atas ketinggian, sehingga masyarakat yang berada di Puncak Bogor ini, di Puncak Pas bisa melihat view kota Bogor, bisa melihat kota Bogor dari atas ketinggian sembari adanya kembang api seperti ini. Jadi sangat berkesan juga, ini tidak bisa dibeli begitu ya kalau di Puncak Bogor, karena bisa melihat kondisi kota Bogor dari ketinggian, ditambah dengan suara kembang api di momen pergantian tahun. Jadi ini momen yang sangat berkesan bagi kami tim berkutan, maupun dari masyarakat yang rela datang ke Puncak Pas. Ini dengan kondisi udara yang sangat dingin sekali, sekitar 19 derajat Celcius. Puja. Baik, terima kasih Riki atas laporannya. Saya yakin tahun baru saat ini juga tidak kalah unforgettable, atau tidak bisa dilupakan untuk Anda. Terima kasih Riki Harahap melaporkan langsung dari Puncak Pas Bogor. Ya pemirsa, dari Puncak kita akan melihat ke ibu kota, Jakarta. Kita akan memantau bagaimana situasi di sana, kalau tadi sudah ada countdown dengan banyaknya light show dan juga ada 500 drone yang menampilkan atraksi, ada water mist juga. Sebelumnya kita akan melihat sekarang ada apa di Bundaran HI saat ini. luar biasa malam hari ini, ya drone-nya luar biasa, kembang apinya, 3D mapping, water mist-nya, wow. Saya yang gak habis-habisnya berdejak kagum loh. Oke, baiklah. Sekali lagi kita juga mau, terima kasih. Kita tengah berlangsung light show yang ada di Bundaran HI, Jakarta. Setelah tadi ada drone, 500 drone, ini sekarang sudah ada berbagai cahaya, lampu dari berbagai titik di Bundaran HI yang menyoroti para pengunjung yang ada di Bundaran HI dengan pattern atau pola tertentu ya. Dan selain itu tadi juga sudah ada kembang api ketika pas pukul 00 ataupun pas ketika kita masuk tahun baru 2024. Tadi juga sudah ada banyak sekali perayaan dan sangat meriah sekali. Bahkan tadi terakhir, berdasarkan informasi yang kami terima, sudah ada 30 ribu wisatawan ataupun orang yang mengunjungi Bundaran HI. Ya sampai saat ini masih menikmati, masih menikmati suasana di Jakarta atau di Bundaran HI. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana gengap gempita di Bundaran HI, saya akan menyapa kawan saya yang ada di kawasan Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada rekan Ahmad Ahli. Ya Ahli, bisa dijelaskan bagaimana kemeriahan pergantian tahun baru di sana? Baik, selamat malam puja dan juga pemirsa. Saat ini kita sudah memasuki tahun 2024 dan selamat tinggal tahun 2023. Pemeriahan sangat terasa di Jalan Tunjungan Surabaya di mana di sini banyak berkumpul berbagai macam masyarakat dari mulai pemuda, anak-anak, hingga mereka-mereka yang tua berkumpul di pusat Jalan Tunjungan. Terlihat di belakang saya, keramaian dari masyarakat atau pengundung yang ada di Jalan Tunjungan Surabaya masih terlihat hingga saat ini. Dan tadi puja ketika waktu menunjukkan tepat pukul 12, di sini juga sangat rame sekali tembang api yang dinyalakan dari berbagai hotel yang ada di sekitaran Jalan Tunjungan. Dan ketika kembang api itu tadi menyala dan menandakan bahwa pergantian tahun 2024, pengundung yang datang sama-sama melakukan atau mengabajikan perayaan... Baik, Ahmad Ali. Terima kasih atas laporan Anda. Tadi saya sudah melihat banyak sekali kerumunan para masyarakat di Surabaya yang juga saat ini sedang menikmati pergantian tahun baru. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa demikian special report malam pergantian tahun baru. Saya Puja Lestari, semoga resolusi Anda di tahun 2024 bisa tercapai. Dan akan kami lanjutkan dengan acara kami selanjutnya. BTV Bersatu Menginspirasi. Terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih atas laporan Anda.